oke satu poin ya oh disana itu tertutup daun nah ini tepatnya ya oh 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 selamat menikmati 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 nah ini tetap kita berusaha cari buruannya, nah ini unit senapan angin, bocap efek barakuda X ini, wah ini popornya kita pakai yang popor hunting nah mantep banget, dan teleskopnya ini kita pakai teleskop sepik, nah kalau yang pengen kepo wah tadi ada besar besar teman-teman, kita gak kelihatan padahal disini wah ini mana kuda ya padahal kita dari tadi disini, burungnya ada di dalam pohon situ teman-teman waduh lepas besar banget teman-teman, wah gak kelihatan, wah mantep sekali, nah ini kita lanjut lagi base unitnya, nah ini untuk chambernya, ini udah menggunakan chamber dural seri 6 pembuatan semi CNC dan dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, nah untuk pernya, menggunakan per standar CBA sodor, tapi kualitasnya jangan diragukan kembali buat dengan permizumi berani diadu pokoknya, mantep banget pokoknya buat big game oke buat small game pun juga oke sekali, nah ini lagi menunggu, pokoknya entah buruan apa yang datang kita pokoknya hajar, nah kita menggutikan bahwa para kuda X ini benar-benar mantep sekali, dan juga memang unitnya unit andalan di CBA sodor, mantep banget oke sekali, untuk peluru yang cocok nah ini udah tertera peluru Hercules nah ini yang pada kepo tanya mas, biasanya telinya yang dipakai buat hunting teleskop apa mas, nah kita memang suka yang kelas tengah-tengah saja ya teman-teman, gak terlalu bagus, tapi memang kualitasnya oke, yang awet yang ada di CBA sodor, teleskop sepik, nah sepik yang ready harga 650 ukurannya 312 x 40 mantep banget oke sekali ini buat zoom jauh juga oke, masih jernih tahan getarnya pun tahan sekali untuk getaran nah mantep banget oke sekali soalnya memang CBA sodor 2 tahun yang lalu nah itu dari dulu pakainya sepik terus dan itu awet sampai sekarang untuk teleskop sepiknya mantep banget teman-teman untuk tabungnya ini tabung bocap 500 cc tabung fenom aman anginnya di 2700-2800 PSI mantep sekali nah itu perdamnya pun juga kita pakai perdam ada perdam pendek nah di CBA sodor kalian mau bonus perdam pendek juga bisa seperti yang disitu sama-sama senyap ada juga perdam yang panjang perdam besar OD38 nah ini juga OD38 merek Mameru biasanya yang panjang itu namanya mereknya Uki Ultimate atau CBA sodor ini mereknya Mameru sama-sama mantepnya mantep sekali ya teman-teman nah ini juga kita pakai magazin ini magazin bonusnya magazin biasa ya teman-teman nah ini kita buktikan bahwa magazin biasa pun juga bisa buat berburu juga mantep banget teman-teman oke sekali nah trigger-nya para kuda X ini sudah menggunakan trigger match juga mantep sekali manometer letaknya dan diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung nah mohon maaf kalau kali ini kita reviewnya agak belak-belakan seperti ini tidak tertata ya teman-teman memang ini kita fokusnya buat berburu nah tapi sedikit kita ya sambil review sedikit-sedikit ya teman-teman nah ini langsung jurang ini bawahnya teman-teman ini entah kalau jatuh ya melucukan sekali ini nah ini langsung jurang di bawahnya nah itu ada keru kita ada mas kolil sama mas gunawan yang sudah ada di bawah sana buat cari buruannya itu mas kolil bawahnya bocah predator predator rinjani ya teman-teman nah yang kemarin baru saja ready kembali nah mantap sekali nah ini kita lanjut cari buruannya ya teman-teman yang kepo speknya barakuda nah itu sedikit penjelasan speknya larasnya yang penting ditanyakan teman-teman yaitu adalah dari segi akurasi dari laras larasnya laras ini panjangnya kurang lebih 60 cm udah 13 salur 12 dan juga banyak dari bahan baja nah ini mantap sekali pelurunya kalau udah cocoknya hercules ya hercules terus seperti itu ya teman-teman jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya mantap sekali nah akurasinya jarak ideal bisa 50 sampai 60 meter tapi entah kita tergantung skillnya nah kalau skill kita masih pemula ya memang jaraknya di 20-30 meter dulu kalau buat sampai 50 60 meter kalian butuh latihan yang ekstra ya teman-teman harus mengepaskan anginnya terus juga teleskopnya harus bagaimana entah itu harus di keataskan atau di bawah nah itu kita belum tahu seperti itu ya teman-teman makanya banyak para pemula udah belajar dulu nah ini buruannya udah pada datang suara burung-burung kecil nah udah pada datang mudah-mudahan ada yang mendekat sampai sini ya teman-teman jadi kita bisa langsung hecer blend nah ini kita udah bawa ring finder juga nanti biar bisa lihat nah jaraknya berapa nah ini kita juga ring findernya ring finder beli ya teman-teman kita gak ada sedia di gudang nah seperti itu ya oke lanjut kita cari buruannya sekarang oke ada kecil oke kabur masih satu dipaskan mas oke adinya rempet dikit-dikit di pohonnya teman-teman nah ini kalau kena ya Alhamdulillah mantap sekali kita tidak berharap lebih nah itu burungnya kelihatan ada putih-putihnya kabur kabur gak jadi batal 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 kita kesana saja biar kelihatan lebih jelas lagi nah teman-teman ini jaraknya lebih batas kapasitas oke selan paling irit selan paling irit buat longreng puluh lebih ya pada musah oke teman-teman lanjut kita kesana saja oke ada teman-teman tapi ini juwau banget kalau gak kena ya maklum wah jauh sekali ini berribur kayak kayak ini berribur kayak kayak ngisar gak jaraknya 92 meter sampai sana dicoba dijung kameramen kalau bisa nah yang pohon kecil di bawah sekali nah bawah banget udah bisa nah ini 92 wah terbang terbang itu banyak itu ya oke satu poin ya mantap oh disana itu tertutup daun nah ini tempatnya ya oke tadi gak sengaja kita cari buruannya tapi tetap kita tembak nah ini nyerempet teman-teman nah ini buruannya entah jatuh kemana masih bisa terbang masih bisa terbang kebawah tapi udah di tanah dia tidak bisa terbang lagi tadi nyerempet dikit nah tadi ada videonya gak mas maklum karena kecil ada ada-ada videonya ada videonya tadi gak sengaja tadi teman-teman ini lagi cari yang bener-bener pasti bener-bener buruan nah kita masih lihat-lihat suasananya di pepohonan kita fokus ke pohon terus ke atas sambil ke bawah juga biar gak kebayang-bayang ke atas terus nah teman-teman jangan melihat ke atas terus tapi lihatlah di bawah kita juga ada marah bahaya atau bagaimana entah kita tidak tahu seperti itu oke lanjut lagi teman-teman kita petualang lagi kita berburu lagi kalau ada buah yang enak nah nanti kita minta kepada orangnya kalau ada teman-teman orang ini tidak 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 Dina kami tidak West rilis cetak ini ada yang ada ada yang 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 ada yang ada di lilik perut gantel aduh terkabur kabur 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 ntar wak belum kelihatan saya kabur kelihatan kelihatan aduh 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 kabur kabur padahal jauh loh ini ini tadi ada buruannya di jara oke teman teman seperti itulah kita kali ini buat konten berburu nah mohon maaf kalau memang buruannya dapetnya sedikit soalnya memang wah situasinya di hutan kemarin agak sepi teman teman burung terus tupai itu wah jarang sekali ya teman teman memang udah agak berkurang di hutan kemarin nanti besok besok kita lanjut lagi berburu tapi dengan beda alam beda tempat ya teman teman nah kita cari yang memang banyak banget untuk buruannya biar kita puas kalian juga puas untuk melihat hasilnya dan juga lihat tes akurasinya bagaimana kemarin kita pakai efek barakuda mantep sekali akurasinya dan untuk pelurunya yang cocok kemarin kita pakai peluru Hercules ya teman teman kita berburu kemarin pakai seperti ini bocap efek barakuda X nah ini mantep banget harga jualnya cukup 3.500.000 rupiah saja nah mantep sekali kan teman teman ini pelurunya pakai peluru Hercules beratnya teman teman untuk berat efek barakuda X ini berat tanpa teleskop dia beratnya 3,3 kg kalau sama teleskop berarti tambah 1 kg ya teman teman jadi beratnya bisa 4,3 kg seperti itu ya teman teman jadi memang bocap agak lumayan berat tapi enaknya bocap itu teman teman dia jumlah tembakannya itu lebih banyak daripada tabung yang pakai tabung D38 D32 nah itu lebih banyak pakai tabung bocap 500 cc dia kalau setelan paling irit itu bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan kalau setelan ya slow atau tidak full power nah setelan hampir full power ya maksudnya itu biasanya 40-50 kalian udah habis itu angin sampai kapasitas 1500 PSI atau biasanya sampai 1000 PSI nah teman teman diingat-ingat waktu menembak nah itu jangan sampai gabisan angin jangan sampai nol ya teman teman jadi sisakan minimal 1000 PSI atau 1500 PSI biasanya paling aman di titik 1500 PSI jangan sampai nol nah itu kalau sampai nol nah itu gabisan angin kalian ngisinya harus pakai angin yang bertekanan besar seperti kompresor PCP atau pakai tabung sekubat seperti itu ya teman teman jadi usahakan minimal disisakan anginnya di 1500 itu untuk ngisinya di 2700-2800 PSI ya teman teman jangan dilebihkan kalau dilebihkan sil yang menahan tabung yang menahan di dalam tabung nah itu sil terbuat dari karet ada masanya sil tidak kuat menahan beban angin nah itu dia akan bocor dia akan robek seperti itu ya teman teman makanya harus berhati-hati kalau pakai PCP bukan meledak ya teman teman tapi menjaga kualitas yang ada di dalam biar awet kuat dan juga tahan lama seperti itu ya teman teman oke besok-besok kita lanjut lagi pakai senapan apakah kalian request bisa cukup komen di bawah sini nah dan untuk giveaway nya kita undi besok nah nantikan undian giveaway besok siapa tahu bisa jadi kita undi 1 unit senapan angin gratis seperti itu ya teman teman dan besok kita juga akan menayangkan tes akurasi dari unit senapan angin bocap efekron standar nah ini yang banyak request kemarin DWA bocap efekron standar akurasinya bagaimana mas harganya standar kualitasnya standarnya itu bagaimana nah nanti besok kita tes akurasinya dan juga kita jelaskan tentang spek-speknya oke terima kasih ya teman teman yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya komen sebanyak-banyaknya komennya ingat senapan angin ingat safe ya sudah saya aristo jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sulara salam jatuhi salam judar dari cv sodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat safe ya sudah